Rahasia 180 Patung Masjilid 21 S. Betul, justru lantaran itulah aku berusaha melihat wajah aslinya mereka, tukas Kiameng dengan menyesal. Wihologin juga menghela nafas menyesal, katanya pula dengan tertawa, cuma, apapun juga akhirnya kita dapat membinasakan seorang di antara mereka, sedikit banyak ini kan ada hasilnya, Kiameng coba memeriksa lagi sekujur badan si duta nomor tiga, namun tidak menemukan sesuatu benda apapun. Segera ia berbangkit dan mengajak, marilah, lepas kita pergi dari sini, Wihologin mengangguk. Betul, setelah kedua duta itu tidak melihat Sambri Sinong mengejar mereka, bisa jadi mereka akan putar balik ke sini, habis bicara segera ia mendahului berangkat. Satu jam kemudian, kedua orang tua dan muda itu sudah berada di rumah makan dalam kota, ketika hampir selesai makan, tiba-tiba Wihologin teringat sesuatu, ia coba menyapa seorang pelayan yang lagi membersihkan meja sebelah, Eh, pelayan coba kemari si pelayan mengiakan dan cepat mendekat, tanyanya dengan hormat apakah juragan tua ingin tambah makanan lagi tidak? Aku cuma ingin membuat repot padamu, kata Wihologin sambil menjejalkan sepotong wang pecah ke tangan si pelayan. Karena mendapat persen, si pelayan tertawa gembira, berulang ia menjawab, Ya, silakan juragan bicara coba kau pergi ke San Hang Piao Kiok yang terletak di ujung jalan sana, carilah Piao Su, tukang awal barang, Kip Siao Siang Kogiok kun majikan bulim teh co ingin bicara dengan dia dan minta dia datang kemari, si pelayan mengiakan dan cepat mengundurkan diri. Setelah pelayan pergi, Kiameng tanya si kakek, Pamanwi, ada urusan apa engkau mencari Kip Sian? Hang Kogiok Siang dia itu terhitung sanak famili lo bulai telong, Bila mana telong lagi bokek alias rudin dia suka mencari Kip Siao Hang untuk minta duit, tutur Wihologin. Oh, dia tentu tahu seluk beluk lo bulai telong maksudmu tanya Kiameng. Ya, dari mulut Kip Sian Hang kalau tidak dapat dikorek keterangan mengenai jejak Su Hengmu, kan masih dapat minta bantuan si pencopet sakti Cio Kah Siang untuk menyelidikinya. Cuma jejak si copet Cio Kah Siang tidak menentu, mungkin sangat sulit untuk mencarinya. Dan bagaimana pribadi Piao Su San Hang Piao Kiok ini tanya Kiameng. Konon cukup lugu dan suka belak-belakan, senjata andalanya adalah sepasang tombak, katanya sangat dihargai oleh pimpinan umum San Hang Piao Kiok. Sai Ho Atsu berkomplotan dengan telong dan ohkong untuk menculik Su Hengku, hasilnya sama sekali tidak diperoleh keterangan letak kota emas itu dari mulut Su Hengku. Maka aku merasa khawatir, jangan-jangan Su Hengku sudah dibunuh oleh Sai Ho Atsu. Tentu saja hal ini pun mungkin terjadi, ujar Hungi Ho Lo Jin. Jika Sin Tiong Ho sudah rela terjerumus, dia, A.I., kalau tidakkah saksikan sendiri perbuatannya itu, sungguh aku tidak berani percaya dia dapat bertindak begitu. Tengah bicara, terdengar pelayan sedang bersuara di luar, Chuan ini silakan duduk supaya diketahui, pada umumnya care pelayan hotel atau restoran menghadapi tetamunya suka berbeda-beda, bila mana melihat tamunya berbaju biasa-biasa saja, maka pelayan akan menyapa dengan suara yang datar. Kalau melihat tamunya berdan dan perlente, maka pelayan akan berteriak dan melayaninya dengan hormat. Maka dari suara pelayan tadi dapat diduga tamu yang datang itu pastilah tamu kelas elit. Semula Wee Ho Lo Jin dan Su Kiameng menyangka yang datang ini Kip Sian Hang Kogiok Siang, maka mereka sama menoleh ke arah tangga loteng, tapi sekali pandang tanpa terasa Kiameng lantas berseru, Aha, Ciong Li Heng kiranya tamu yang muncul ini bukanlah Kogiok Siang segala, namun Kiameng justru kenal orang ini. Memang betul pendatang ini tamu golongan elit, dan danannya perlente, usianya baru tahun 1940-an, matanya besar dan alisnya panjang, pedang menggelantung di pinggang, perawakannya gagah dan anggun, sekali pandang saja orang tentu menduga dia pasti bukan orang sembarangan. Begitulah demi mendengar suara teguran Su Kiameng, orang itu lantas memandang ke sana dan melihat yang menegur sapa adalah Su Kiameng. Ia pun bersuara kaget dan menjawab, Aha, Sulote, kiranya engkau juga berada di sini. Kiameng memberi hormat dan menjawab, Ya, sudah sekian lama tidak berjumpa. Bagaimana kalau Ciong Li Heng ikut minum bersama kami? Orang itu menerima tawaran Kiameng dengan senang hati, Ia mendekati meja Su Kiameng, dipandangnya Wiholojin, lalu memandang Kiameng pula, tanyanya, Locian PWE ini. Beliau inilah Wiholojin, pendiri Bulim Tehcoh, cepat Kiameng memperkenalkan mereka. Oh, orang itu bersuara penuh rasa kagum dan hormat. Kiranya Wiholojin adanya, selamat bertemu melihat Wiholojin tidak kenal pendatang ini, segera Kiameng memperkenalkannya lagi, Pamangwi, Ciong Li Heng ini adalah Sam Kongcu, putra ketiga, Kiameng, Leng Xiao Kiamkek, Ciong Li Tianliong, hendaknya maklum, Kiameng Ciong Li Chin, Ralat, nama Ciong Li Chin sebelum ini hendaknya dibaca menjadi Ciong Li Chin, mempunyai tiga putra dan seorang putri. Putra tertua bernama Ciong Li Po, putra kedua Ciong Li Hong, putra ketiga Ciong Li Tianliong dan putri tunggalnya Ciong Li Gioklan yang sudah menikah, semuanya mewarisi kepandaian seng ayah yang hebat. Di antara ketiga putranya, yang paling disayang Kiameng Ciong Li Chin adalah Ciong Li Tianliong, sebab bakat Ciong Li Tianliong jauh di atas kedua kakaknya, jauh lebih sukses, meski ketiga bersaudara itu tidak seperti kedua murid Kiam Holok Ching Hui, yaitu Gak Siklem dan Su Kiameng, yang suka ikut campur urusan tetek bengek, namun karena mereka adalah putra tokoh nomor satu di dunia, maka setiap orang persilatan biarpun tidak pernah berjumpa muka dengan mereka tentu juga pernah mendengar nama kebesaran mereka. Begitulah, maka ketika mendengar tamu ini arwah putra Kiameng Ciong Li Chin, cepat ia berbangkit dan membalas hormat serta menyatakan kagumnya. Setelah kedua orang berbasah basi, lalu mereka duduk bersama Kiameng minta pelayan menambahi lagi sumpit dan cawan, dituangnya secawan arak bagi Ciong Li Tianliong, lalu ia angkat cawan sendiri dan mengajaknya menghabiskan secawan. Setelah minum secawan arak, Ciong Li Tianliong menatap Su Kiameng dan bertanya dengan tertawa, Sulote, kabarnya kau pergi ke daerah selatan yang masih diadap sana, bilakah engkau pulang kemari baru paling kemarin dulu, jawab Kiameng. Apakah kota emas itu sudah kau temukan? Tanya Ciong Li Tianliong pula. Ya, sudah aku temukan, apa benar di kota purba itu terdapat sejumlah emas betul, cuma, ada apa sudah digondol orang Hindaludes, haha, aku tahu, tujuan Sulote tidak terletak pada emas, kalau tidak, siapakah gerangan yang mampu berebut dengan mohendaknya Ciong Li Heng? Jangan berkata seperti ini, ketahuilah orang yang datang ke selatan sana untuk ikut berebut emas, hampir tidak ada satupun yang berkepandaian lebih rendah daripada aku, oh, dan bagaimana dengan Ciong Li Yanho Kleng ini memang bukan barang hendak mereka cari, maka berhasil aku bawa pulang kemari, bagus, dan sudah kau minumkan kepada nonain belum, malahan belum lagi aku temui buruku, oh, kiranya begitu, tahun lalu waktu ayahku mendengar nasib buruk yang menimpa Suhengmu, beberapa kali ayah hendak menyuruh kami bersaudara membantu gurumu untuk mencari Suhengmu, namun tatkala itu kebetulan ayah lagi mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk meyakinkan beberapa macam kungfu, kami bersaudara demi menjaga keamanan beliau, rasanya berat untuk meninggalkan rumah, maka sejauh ini kami belum sempat memberi bantuan sedikitpun, untuk itu selama ini kami merasa tidak enak hati, dan sekarang apakah jejak Suhengmu sudah ditemukan belum, sudah aku ketahui Suheng diculik oleh Loe Bulai dan Ohkong, namun kedua orang ini sudah aku binasakan di daerah selatan sana, maka saat ini tidak diketahui Suhengku berada di mana, waktu itu mengapa tidak kau tanyai mereka di mana Suhengmu dikurung mereka, soalnya baru kemudian aku tahu diculiknya Suheng oleh mereka, oh, lantas kira bagaimana Sulawet akan mencari lagi Suhengmu, aku pikir perlu mencari orang yang kenal baik Telong dan Ohkong untuk dimintai keterangan, aku juga sedang mencari seseorang, aku kira kita dapat saling membantu. Tanda petik, siapa yang dicari Ciong Li Heng tanya Kiameng, Putri Suhengku, Ih Kehki, ah, mengenai nona Ih memang ada yang hendak aku beritahukan kepada Ciong Li Heng, oh, apakah kau tahu jejak Kehki betul sebab dia ikut pergi ke daerah selatan bersamaku, hah, untuk apa dia ikut pergi bersamamu ke tempat sejauh itu Kiameng lantas menceritakan pertemuannya dengan Ih Kehki dan Kira bagaimana nona itu berkeras minta ikut ke selatan, akibatnya sebelum tiba di kota emas nona itu telah diculik oleh si orang berkedok hijau. Wah, tokoh macam apakah orang berkedok hijau itu tanya Ciong Li Tian Lion dengan tercengang. Ia mengaku sebagai Raja Rimba, kepandainya terlebih hebat daripada guruku, sekalipun ada tiga anak muridnya, kepandainya pun sepadan dengan ketiga duta Tian Ong Pang yang akhir-akhir ini membikin kaum dunia persilatan kita itu. Mereka guru dan murid berempat telah merampas segala benda berharga di kota emas itu, berulang kali ingin mencelakai diriku dan merintangi usahaku mengambil Jian Lian Ho Leng. Menurut dugaanku, sangat mungkin mereka berempat adalah tokoh utama Tian Ong Pang, lantas apa maksud tujuannya menculik kaki ucap Ciong Li Tian Lion dengan khawatir? Tujuannya yang utama mungkin ingin menyandara nona ih untuk memaksa diriku agar menyerahkan Jian Lian Ho Leng, oh, mereka juga berusaha merintangi usahamu menyembuhkan penyakit yang ditanya Ciong Li Tian Lion heran. Betul, jawab Kiameng. Terpancar sinar aneh pada sorot metu Ciong Li Tian Lion, katanya, jika demikian, jelas si orang berkedok hijau itulah pengganas yang membunuh ke-18 tokoh utama dunia persilatan kita itu, mungkin begitulah adanya, Kiameng mengangguk setuju. Hektometer, jika betul ketiga duta itu adalah komplotan orang berkedok hijau itu, maka janji pertemuanku menjadi sangat besar artinya. Oh, Ciong Li Heng ada janji pertemuan dengan siapa? Katanya Kiameng melengak. Yaitu ketiga orang yang mengaku sebagai duta Tian Ong Pang, kapan terjadinya janji pertemuan kalian lima hari yang lalu, tutur Ciong Li Tian Lion. Telah aku terima surat tantangan mereka untuk bertanding dengan mereka di Danau Liang Chi malam nanti, katanya mereka ingin tahu apakah kungfu ajaran ayahku lebih lihai atau kungfu Tian Ong Pang yang lebih hebat. Kiameng tahu Tian Ong Pang memang sengaja mencari perkara di mana-mana, sekarang keluarga Kiamong juga menjadi sasaran mereka, dengan sendirinya langkah ini memang sudah dalam perencanaan mereka. Tapi bila teringat si duta nomor tiga kini sudah terbunuh olehnya, tanpa terasa ia tersenyum dan berkata, mungkin malam ini mereka tak dapat hadir sesuai janji kalian, aku kira pasti akan hadir, ujar Ciong Li Tian Lion. Setiap kali ketiga orang itu menyantroni orang selalu mereka menentukan waktu dan selalu pula hadir tepat pada waktunya sesuai janjinya, tapi malam ini mereka akan mengingkar janji, sebab duta ketiga di antaranya sudah mati aku bunuh, apa betul seru Ciong Li Tian Lion girang dan bersemangat. Kiamong mengangguk, katanya, betul, hal itu terjadi sejam yang lalu. Tanda petik. Lalu ia ceritakan Kiar bagaimana membereskan Cho An San Chupo A Siu Ho dan kawannya dan Kiar bagaimana mengatur perangkap dan memancing ketiga duta itu ke rumah gubuk Sai Ho A Tzu. Ciong Li Tian Lion manggut-manggut setelah termenung sejenak, katanya kemudian, satu di antara mereka telah kau bunuh, hal ini tentu saja merupakan suatu pukulan keras bagi mereka. Tapi bukan maksud mereka bertiga hendak mengerubut diriku, maka biarpun satu di antara mereka sudah mati mereka tetap dapat hadir sesuai dengan janjinya, tentu saja, ucap Kiameng dengan tersenyum, yang aku maksudkan hanya kemungkinan mereka tidak berhasrat lagi memenuhi janji pertemuannya dengan Ciong Li Heng sebab mereka baru kehilangan seorang sute, aku kira mereka tetap akan hadir. Mereka sudah membuat onar di berbagai tempat tujuannya justru hendak menegakkan nama kebesaran Tian Ong Pang, bila mana malam nanti mereka tidak memenuhi janji pertemuan, hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kehormatan mereka, betul juga ucapan Ciong Li Heng, semoga malam nanti mereka hadir memenuhi janjinya sehingga aku pun dapat. Kiameng, itu Kip Sian Hang Kogiok Sian sudah datang selawiholojin tiba-tiba. Waktu Kiameng menoleh, benar juga terlihat pelayan membawa seorang lelaki kekar dan muka penuh berwok sedang naik ke atas loteng, segera ia berdiri dengan tersenyum. Wiholojin ikut berdiri juga dan menyapa Kip Sian Hang, selamat datang, Kolo Te, Kip Siaw Hang memberi hormat dan menjawab, maaf, aku dengar bulim tehcoh kebakaran, lantaran waktu itu lagi sibuk mengawal barang, sesudah pulang banyak pekerjaan lagi sehingga belum sempat menyambangi Wiholopek, sungguh menyesal dan sekali lagi mohon dimaafkan, memaafkan, Wiholojin tertawa, tanpa memperkenalkan dia dengan Su Kiameng dan Ciong Litian Leong, langsung ia menarik Kip Siaw Hang ke pojok ruang sana sambil berkata, mari, kita bicara saja di sebelah sana, Kiameng atau Wiholojin tidak ingin mengganggu percakapannya dengan Ciong Litian Leong, maka ia duduk lagi dan angkat cawan, katanya, mari, Ciong Li Heng, habiskan secawan tanpa sungkan Ciong Litian Leong, ikut angkat cawan dan sekali tengah menghabiskan isinya, ia melirik sekejap ke arah Ko Giyok Siang, tanyanya dengan suara tertahan, siapakah orang ini seorang Piyo Susan Hang Piyo Kiok, terhitung sanak famili Loh Mulai Telong, tutur Kiameng, rupanya Wiholojian PWE ingin mencari keterangan jejak Su Hengku kepadanya, oh, lalu Ciong Litian Leong membicara lagi urusan tadi, tentang ketiga duta Tian Ong Pang itu, kan pernah kau lihat mereka, kira-kira betapa hebat kepandayan mereka sulit untuk dibicarakan, jawab Kiameng setelah berpikir sejenak, apabila aku harus bergebrak dengan mereka secara resmi, rasanya sulit bagiku untuk mengalahkan mereka, Ciong Litian Leong tampak tenang dan berkata pula, jika begitu, kira-kira aku dapat mengalahkan salah satu di antaranya, Kiameng tahu di antara ketiga putera dan keempat murid Kiamong Ciong Li Chin, itu sama menganggap kepandayan mereka masih di atasnya, diam-diam ia merasa geli sendiri, sekalian ia pun mengumpak, Paman Ciong Li memang satu tingkat lebih hebat daripada guruku, jika aku saja mampu bertempur sama kuatnya dengan salah seorang duta itu, dengan sendirinya Ciong Li Heng dapat mengalahkan salah satu di antara mereka, sebenarnya juga tidak berani aku katakan kepandayan ku lebih tinggi daripada Sulaw. Ticuma usiaku memang lebih tua tahun 2020-an tahun, dalam hal pengalaman mungkin aku lebih banyak sedikit. Ya, memang betul, Sahut Kiameng tertawa. Dengan tersenyum penuh keyakinan Ciong Li Tian Liyong berucap pula, sejak ketiga duta itu muncul di dunia persilatan, boleh dikatakan mereka tidak pernah menemui kegagalan, tapi malam nanti, hehehe. Titik. Ya, malam nanti silakan Ciong Li Heng menghadap si duta nomor satu, biar Wilocian PWE dan aku mengerubut si duta nomor dua, aku yakin tak sampai mengalami kekalahan, apa katamu tanya Ciong Li Tian Liyong dengan melengong. Kiameng juga melengong, apakah Ciong Li Heng tidak mengizinkan aku ikut campur urusan ini ya, yang mereka janjikan cuma aku sendiri, maka tidak ingin aku minta bantuan orang lain untuk mengalahkan mereka, akan tetapi apakah mereka mau bertempur satu melawan satu dengan Ciong Li Heng tanya Kiameng. Ciong Li Tian Liyong mengangguk, aku kira mau. Jika mereka tidak dapat mengalahkan diriku dengan satu lawan satu berarti mereka tidak mampu merobohkan Putra Raja Pedang, Kiameng, pada waktu mulai mungkin mereka mau bertempur satu lawan satu denganmu, tapi bila Ciong Li Heng kelihatan di atas angin, mungkin. Tidak. Ciong Li Tian Liyong memotong sambil menggeleng. Tidak nanti aku beri kesempatan kepada mereka untuk main kerubut. Kiameng merasa Putra Raja Pedang itu terlampau sombong sehingga timbul rasa antipatinya, namun ia tetap mengangguk dan berkata, Baiklah, jika begitu, aku doakan semoga Ciong Li Heng memperoleh kemenangan total dan pulang dengan gemilang, agaknya Ciong Li Tian Liyong juga merasa kurang enak telah menolak maksud baik orang. Ia berkata pula dengan menyesal, Cuma saja aku tahu juga Sulote sangat ingin mengetahui seluk-beluk lawan, maka malam nanti Sulote boleh juga datang ke Nio Chio. Hanya saja aku minta janganlah Sulote menampakkan diri, agar tidak ditertawai mereka bahwa aku sengaja menyiapkan pembantu di sana. Baiklah, kita kiameng. Di tempat manakah di sekitar Nio Chio pertemuan Ciong Li Heng dengan mereka di sebelah barat Nio Chio, tutur Ciong Li Tian Liyong. Di sana ada sebuah hutan cemara hitam, tempat pertandingan menurut perjanjian terletak di sebuah tanah kosong di dalam hutan situ, bicara sampai di sini ia lantas berdiri dan berkata pula, Baiklah, sekarang aku mohon dulu. Makan minum ini biar aku beruskan. Cepat kiameng menjegah. Jangan kalau urusan lain silakan saja Ciong Li Heng berangkat dulu, biarlah aku bereskan nanti. Ciong Li Tian Liyong tertawa dan menepuk bahu kiameng, Baiklah, biarlah esok aku jamu kembali kalian, lalu ia memberi salam kepada Wiholo Jin yang sedang berbicara di sana terus tinggal pergi. Melihat Ciong Li Tian Liyong sudah pergi. Wiholo Jin mengajak Kogi Oks yang bergabung dengan kiameng, katanya, kiameng, tampaknya kurang cocok pembicaraanmu dengan putra kiameng itu, bukan ah, biasa, putra dan murid kiameng memang sok bersikap angkuh, hanya begitu saja, ucap kiameng dengan tersenyum. Dia menolak kehadiranmu di sana, bukan tanya pula Wiholo Jin. Ya, tapi dia memberi kesempatan padaku untuk mengintip pertandingan mereka, jelas maksudnya supaya kita menyaksikan kebolehannya, jika begitu, biarlah malam nanti kita pergi melihat betapa hebat kungfu andalan Raja Pedang. Sampai di sini, Wiholo Jin berpaling dan berkata kepada Kogi Oks yang, Kopiau Su, inilah murid kedua kiam holog Ching Hwi, namanya Sukiameng, wah, sudah lama aku kagumi nama Su Siaw Hiap, selamat bertemu ucap Kip Sian Hang dengan hormat. Kiameng membalas hormat dan menjawab ah, Kocian Pwe jangan sungkan, marilah kita sambil makan sembelari bicara, setelah menghabiskan secawan arak, Wiholo Jin berkata sambil memandang Sukiameng baru saja sudah aku tanyai Kopiau Su dengan jelas, menurut Kopiau Su selama ini ia pun gemas terhadap tingkah laku lo bulai Telong, biasanya jarang bergaul dan bicara dengan dia maka kurang jelas seluk-beluknya akhir-akhir ini, hanya diketahui di gang pipa dalam kota ini Telong ada seorang gendak, bila ada duit Telong tentu mencari perempuan itu sehingga antara keduanya sudah boleh dikatakan suami istri tidak resmi, siapakah nama perempuan itu tanya Kiameng terhadap Ko Giyok Liang. Kalau tidak salah, seperti bernama Sung Jiu Kiyok, anak buah rumah pelacur Gwe Hiang Ih, ini aku dengar dari seorang kawan Piausu lain, Tutur Kisian Hong. Dan bagaimana lagi dengan Oh Kong, sisetan pengisap darah, apakah Ko Giyok dan Pwe tahu siapa kawan atau kenalannya ya entah, dahulu cuma pernah sekali aku bertemu dengan Oh Kong, sehingga dia boleh dikatakan asing bagiku, Kiameng Tau Sukar diperoleh keterangan lalu, terpaksa ia berkata, baiklah, banyak terima kasih atas petunjuk Ko Giyok dan Pwe. Eh, bila mana Ko Cian Pwe tidak ada urusan lain, marilah kita minum sepuasnya, lalu ia berteriak, pelayan, bawakan lagi satu guci arak cepat Ko Giyok siang berdiri dan berkata, wah, jangan, masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, maaf jika tidak dapat aku temani Su Siow Hiap lebih lama, maaf, sampai bertemu lagi, sembari berkata ia pun memberi salam dan mengundurkan diri. Wiholo Jin dan Su Kiameng juga tidak menahannya, setelah mengantar kepergian orang, mereka duduk kembali di tempat semula. Apa yang diuraikan Ko Piaw Su ini, apakah Paman Mi dapat mempercayainya? Tanya Kiameng dengan tertawa. Seyugianya dapat dipercaya, minimal orang ini bukan begundelok bulai telong yang busuk itu. Jika begitu, terpaksa aku cari keterangan lagi kepada perempuan bernama Sung Jiu Kyok itu, wah, tempat pelesir seperti itu, terpaksa tidak dapat aku pergi bersamamu, tentu saja tidak. Dan selama beberapa hari ini Paman Mi tinggal di mana di ruang belakang Hok San Kek Kan dengan nama sama Ranwi Ho Lian, baiklah, sekarang juga aku pergi ke Gang Tipa, kembalinya akan aku mampir ke Loh San Kek Kan untuk menemui Paman. Boleh juga, cuma sekarang waktunya masih dini, para nona penghuni GWE, yang ih mungkin belum lagi bangun tidur, itu tidak menjadi soal, bila perlu akan aku seret dia supaya bangun, ujar Kiameng dengan tertawa, lalu ia memberi hormat dan tinggal pergi. Tidak lama sampailah dia di Gang Tipa. Waktu itu baru lewat Lohor, masih beberapa jam baru datang malam hari. Namun suasana Gang Pipa terasa sunyi sepi, tidak terlihat seorang tamu pun. Sembari memandang ke sana dan melongo ke sini, Kiameng terus menuju ke ujung gang, akhirnya ditemukan sebuah rumah dengan papan merk GWE yang ih. Langsung ia masuk ke situ, segera seorang nona berbaju tak teratur menyongsongnya dan menegur, mencari siapa. Kiameng tidak pernah melihat seorang nona berbaju kedodoran setengah terbuka dan berdiri di depan seorang lelaki seberani itu, terutama buah dada dan pahanya yang cuma tertutup oleh kain tipis itu, betapapun jantung Kiameng berdebar juga, maklum, apapun juga dia pemuda yang berdarah panas. Maka dengan muka merah ia menjawab, Oh, aku mencari, mencari seorang nona. Hihi, melihat kelakuanmu yang masih malu-malu, apakah untuk pertama kali ini engkau datang ke tempat seperti ini? Tanya nona itu dengan mengikik genit. Betul, memang baru pertama kali ini, jawab Kiameng dengan kaku. Nona itu tersenyum dan melirik genit, ucapnya, pantas kau datang sendiri ini, supaya kau tahu, pada saat demikian kami baru saja bangun tidur dan belum lagi bersolek. Tidak apa, supaya nona tidak salah paham, aku hanya ingin mencari seorang nona. Si so, ucap Kiameng lihai. Oh, untuk apa kau cari dia heran juga nona itu? Untuk mencari sedikit keterangan padanya, tutur Kiameng. Apakah nona dapat membawaku untuk menemui nona so? Mendengar kedatangan Kiameng hanya ingin mencari nona so, seketika sikap nona itu berubah dingin, ia menuding kebalik pintu angin sana dan berkata, dia tinggal di kamar nomor tiga sebelah kiri sana, boleh langsung kau cari sendiri saja, habis berucap ia lantas tinggal pergi sendiri. Terpaksa Kiameng melangkah sana. Dilihatnya pintu setiap kamar sama terbuka, kawanan perempuan jalan itu asik berdandan, ada yang lagi berbedak, gosok gincu, kebanyakan dengan dada terbuka, sebagian telanjang paha. Ketika terlihat kedatangan Su Kiameng, sebagian perempuan bejat itu menjerit kaget dan berlagak malu, ada yang terus mengomel, buset, mau masukkan kudu permisi, masakah tanpa suara ai, engkau ini siapawah, malu ahaha tentu saja Kiameng rikuh oleh macam-macam cemohan itu, cepat ia menunduk dan mendekati kamar nomor tiga di sebelah kiri, dilihatnya seorang nona dengan muka agak cantik sedang menggaris salis di depan cermin perunggu. Ketika dari bayangan cermin diketawi di depan pintu ada seorang lelaki, segera ia menoleh dan bertanya, hei, mau apa Kiameng memberi salam dan bertanya, numpang tanya, apakah nona si so nona itu mengangguk dan menjawab, ya, ada urusan apa mencari diriku, aku diperkenalkan oleh seorang piaw susan hang piaw kiok, ada suatu urusan ingin bicara dengan nona so. Nona so itu tampak agak melengong, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, silakan masuk, Kiameng melangkah ke dalam kamar dan duduk di sebuah bangku. Buru-buru nona so itu membedaki mukanya dan segera merapatkan pintu kamar habis itu langsung menjatuhkan diri ke dalam pangkuan su Kiameng dengan tertawa genit, agak dini kedatanganmu, tapi tidak apalah, mestinya Kiameng hendak mengelak, tapi dari pengalaman nona pertama tadi ia sudah tahu rasa, diketahui bila mana mulai lantas menyatakan maksud tujuan kedatangannya, akibatnya mungkin akan runyam lagi. Maka ia pun tidak menolak dan langsung merangkul pinggang si nona katanya dengan tertawa, ternyata memang tidak bernama kosong, nona so memang sangat cantik, dari siapa kau dengar tanya nona so dengan senyuman menggiurkan. Dari seorang piaw su kawan sekerjaku, coba kau terkah siapa dia? Apakah ho piaw su? tanya nona so setelah berpikir sejenak. Betul, tidak cuma satu kali dah menyebut dirimu padaku, maka aku pun bertekad akan berkenalan denganmu. Padahal lo piaw su tidak sering datang kemari, kabarnya pengawasan bininya cukup ketat. Bagaimana dengan dirimu? tanya nona so dengan tertawa. Aku kenapa Kiameng merasa bingung. Maksudku istrimu mengawasimu dengan ketat atau tidak? Aku justru masih bujangan. Dari mana datangnya istri apa betul? Ah, bohong betul. Tahu ini umurku baru 20. Aku ingin senang-senang dulu beberapa tahun baru akan berumah tangga. Perlahan nona so merangkul leher Kiameng dengan tangannya yang putih halus. Tanyanya dengan terkikik-kikik. Siapa si dan namamu hopit mui? Buat apa tanya? Jawab Kiameng. Nona itu menyangka Kiameng mengaku siho. Ia tertawa. Aha, kiranya engkau juga siho betul. Dan hopiausu itu adalah keponakanku. Tanya Kiameng. Cis, omong kosong omel si nona. Usia hopiausu itu jelas satu kali lipat daripada umurmu. Masa umur dapat dibuat patokan. Tentu kau tahu ada orang tua memanggil paman pada orang muda. Pokoknya aku tidak percaya. Aku lihat kalian tidak mirip paman dan keponakan. Sudahlah kalau tidak percaya. Anggap saja aku cuma membual. Si nona mencumi dada Kiameng dan tanya pula. Apa tugasmu dalam Piao Kiok? Apa lagi? Tentu juga Piao Su. Jawab Kiameng. Nona Su mencolek pipi anak muda itu dan berkata. Wah, semuda ini usiamu sudah menjadi Piao Su. Sungguh luar biasa. Eh, paling akhir ini pernah mengawal tidak baru saja kemarin dulu aku pulang dari Kai Hong? Jawab Kiameng dengan bangga. Wah, sekali mengawal bisa mendapat hasil berapa tanya Nona Su. Tidak tentu. Kemarin mungkin Cong Piao tahu kami lagi gembira sehingga kami masing-masing diberi persen 20 tahil perak, mencorong sinar metu nona Su, kontan ia kecupi pipi Kiameng, menyusul ia memicinkan metu dan berlagak tidak tahan, gumamnya, oh, jantung hatiku, bawalah aku ke tempat tidur, aku, aku. Diam-diam Kiameng merasa geli, tanyanya, kamu kenapa nona Su mencubit perlahan dan mengomel genit, Ah, jangan pura-pura bodoh, eh, nanti dulu, masih ada yang perlu aku bicarakan denganmu, bicaralah nanti di tempat tidur, kan sama saja ujar si nona. Tidak, aku ingin bicara saja di sini, kalau begitu lekaslah bicara. Begini, baru saja di jalan raya sana aku lihat bekas pacarmu, bekas pacarku. Yang mana tanya si nona dengan melengong. Lo bulai telong, siapa lagi kembali nona Su melengak, ucapnya, masa kau bilang dia bekas pacarku, huh, tidak perlu berlagak pilon, kata Kiameng agak kurang senang. Sudah lebih dulu aku tahu kalian pernah gendakan, nona Su itu terbelalak, serunya, ahaha, rupanya engkau salah paham. Yang benar gendaknya ialah Su Jiukyuk dan bukan aku, Kiameng jadi melengong sendiri, Ia pun berseru dengan terbelalak, apakah tamu, jadi kamu ini bukan Su Jiukyuk? Seketika sikap nona Su berubah dingin dan melepaskan diri dari rangkulan Su Kiameng, ucapnya dengan bertolak pinggang, huh, rupanya kamu sengaja mempermainkan diriku. Supaya aku tahu, aku ini bukan perempuan yang boleh dihina, ahaha berkata segera ia putar tubuh hendak keluar. Cepat Kiameng menariknya bertanya, Hei, kau mau pergi kemana boleh kau tunggu dan lihat saja nanti, buat apa gugup jengek nona Su? Lekas Kiameng mengeluarkan sepotong uang perak dan dijejalkan ke tangan si nona Su, katanya, nah, cukup tidak melihat bobot uang perak ada lima tahil perak, secantik nona itu berganti sikap lagi, ucapnya dengan muka agak merah, apa, apa artinya ini Kiameng tahu dirinya sudah berada di atas angin lagi, katanya, artinya supaya kamu jangan gembar-gembor, nona Su menunduk malu, katanya, Ai, Hoya, Chuanho, suka mempermainkan orang, aku tidak mau, eh, sini, Kiameng duduk kembali. Coba beritahukan, siapa namamu kembali? Nona itu menjatuhkan diri ke pangkuan Kiameng, jawabnya malu-malu, namaku So Kiau Kiau, sesungguhnya di Gwe Hiyang Ih ini adalah beberapa anak perempuan, Si So cuma dua, aku dan So Ciu Kio, So Ciu Kio tinggal di kamar mana sudah lama dia tidak tinggal di sini, oh, kemana dia pergi? Kabarnya ikut kabur bersama Lobulai, kapan terjadinya kira-kira tiga bulan yang lalu, sekarang mereka tinggal di mana entah, tidak ada seorang pun tahu ya, pada waktu pergi, ada orang tanya dia namun dia tidak mau omong, pernah pulang kemari tidak pernah, oh, apakah dia tidak mempunyai sanak famili di kota ini tidak ada, begini, bila mana pada suatu hari So Ciu Kio pulang dan mampir ke sini, hendaknya diam-diam kau kirim kabar kepada seorang tua, bernama Wiholian yang tinggal di Hokan Kekan, bila terjadi demikian nanti aku pesan si kakek Wiholian memberi hadiah 10 tahil perak padamu, mau untuk apa kau cari So Ciu Kio ingin aku tanya suatu urusan padanya, urusan apa soalnya ada seorang temanku ditangkap Lobulai Telong, ingin aku tolong teman itu, namun tidak tahu Telong sembunyi di mana, maka ingin aku usut melalui So Ciu Kio, asalkan dapat menemukan So Ciu Kio kan dapat menemukan So Ciu Kio kan dapat menemukan Telong, oh, kiranya begitu, nah, kau mau tidak tapi, So Ciu Kio dan aku akrab seperti saudara sendiri, mana boleh aku hianati dia bagaimana kalau aku tambah lagi 10 tahil perak hoia, apakah menjual seorang saudara sendiri hanya berharga 20 tahil perak, apakah tidak terlampau murah habis, kau minta berapa 100 tahil perak, baiklah, aku beri 100 tahil, tapi bila tidak menemukan So Ciu Kio tidak masuk hitungan, tentu, kalau dia pulang, tentu aku berusaha menahannya tinggal di sini, baik, begitulah janji kita, sekarang aku mau pergi, nanti dulu, hoia, ada lagi yang hendak aku katakan, urusan apa begini, rumah tinggal orang tuaku sudah hampir ambruk dan ingin aku perbaiki, sudah lama aku kumpulkan duit, dan masih kurang beberapa puluh tahil perak, aku kira hoia dapat memberi bantuan, nah, di sini ada 15 tahil perak, terima kasih, hoia setelah meninggalkan GWE Hyang Ih, dengan gembira Kiameng menuju ke Hoan Kekkan untuk menemui Wiholojin dan menceritakan pengalamannya, Wiholojin mengernyitkan kening setelah mendengarkan cerita Kiameng, katanya, masa kau minta aku tinggalkan di sini untuk menunggu kabarnya So Ciu Kiok apakah Pamanwe tidak ingin membangun kembali bulim tehcoh memang ada niatku untuk itu, ucap Wiholojin, cuma, tanda petik, jika Pamanwe memang ada niat membangun kembali bulim tehcoh, kan kebetulan bila untuk sementara dapat tinggal di sini apakah aku tidak perlu mengirimu mencari gurumu Tanya Wiholojin, cukup Pamanwe memberitahukan tempatnya dengan jelas, biarlah aku pergi mencarinya sendiri, dan malam ini tidak jadi pergi ke Nio Chuok tanya Wiholojin pula, tentu saja pergi, esok lusa barulah aku berangkat ke Kiyo Kiong San untuk menemui guruku, Wiholojin mengangguk dan bertanya pula apakah kau pikir ada kemungkinan So Ciu Kiok akan kembali lagi ke Gwe Hyang I ya, aku kira kepergian So Ciu Kiok dari Gwe Hyang I adalah karena dibujuk oleh Loh Bulai agar membantunya menjaga So Hengku suami istri dan sekarang Loh Bulai sudah aku bunuh, bila mana sudah ditunggu sekian lama dan Loh Bulai belum lagi pulang, tentu So Ciu Kiok tidak mau menjadi penjaga terus-menerus dan akan kesepian, akhirnya dia tentu teringat kepada profesinya semula dan sangat mungkin akan kembali lagi ke Gwe Hyang I, Wiholojin merasa perhitungan Kiameng itu cukup beralasan, katanya, bagus, selang dua hari lagi segera akan aku bangun kembali Bulim Teh Coh, sebelum bangunan pulih kembali aku takkan meninggalkan Hokan Kek Ken ini, Kiameng merasa senang dan berterima kasih katanya, sudah banyak sekali bantuan pamanmu terhadap kami guru dan murid, sungguh kami takkan pernah melupakan budi kebaikanmu ini, ah, aku cuma kehilangan sebuah rumah minum saja, terhitung apa kata Wiholojin dengan tertawa. Tiba-tiba Kiameng teringat kepada kedua potong medali emas dalam bajunya, segera ia mengeluarkan medali emas dan diberikan kepada Wiholojin, katanya, bila pamanwi sudi, terimalah kedua medali emas ini sekadar sumbang sihku untuk membangun kembali Bulim Teh Coh, Wiholojin menerima medali emas dan coba memeriksanya sejenak, lalu ia tanya, apakah kedua medali emas ini aku ambil dari dua buah patung di antara ke 180 patung emas itu betul, Kiameng mengangguk. Waktu itu si orang berkedok sudah menunggu di luar pintu, terpaksa hanya kedua medali ini yang sempat aku ambil, kau kenal tulisan di atas medali ini Tanah Wiholojin. Tidak, Kiameng menggeleng. Ini tulisan Hindu kuno, ah, rupanya pamanwi paham tulisan Hindu kuno. Tidak, aku cuma tahu tulisan pada medali emas ini adalah huruf Hindu kuno, oh, Kiameng bersuara kecewa. Pernah juga aku pikir tulisan di atas medali emas ini adalah tulisan Hindu kuno, pula percaya apa yang dicatat dalam tulisan ini pastilah penjelasan ilmu pedang sakti itu, jika begitu, mengapa kau berikan kedua medali emas ini kepada kutanya Wiholojin dengan tersenyum? Ada dua alasan, kata Kiameng. Pertama, tidak ada yang paham tulisan Hindu kuno. Kedua, medali emas semacam ini seluruhnya ada 180 buah, sedangkan yang aku dapatkan hanya dua buah. Dengan lain perkataan, di antara ke-180 jurus ilmu pedang sakti hanya aku dapatkan dua jurus sehingga terasa tidak apa gunanya, lantaran itulah terpaksa aku gunakan medali seperti emas biasa, tapi bukan mustahil pada suatu hari akan dapat kau peroleh seluruh 178 buah patung emas yang lain wah, omong si gampang, mana mungkin tapi kalau terjadi. Sekalipun dapat aku rebut ke 180 patung emas itu dari si orang berkedok hijau, tapi tulisan Hindu kuno ini tidak aku kenal, kan juga tidak ada gunanya, oh yaa, aku tahu ada seorang paham tulisan Tiantiok, Hindu kuno, ini, aha, siapa dia tanya Kiameng cepat dengan bersemangat. Botoh Siang Jin, Padri Saleh Taihin Siam Si di kota Tiang An, tutur Wi Holo Jin, pada waktu mudanya pernah dia mengembara ke negeri Tiantiok dan bermukim di sana selama 10 tahun, lalu ia kembalikan kedua potong medali emas itu kepada Kiameng, katanya lagi dengan serius, simpan saja medali emas ini aku yakin lama lagi si orang berkedok hijau dan Tian Ong Pang akan mengacaukan dunia persilatan hingga kalang kabut, sedangkan kalian guru dan murid sanggup menumpas kawanan iblis dan menyelamatkan dunia persilatan atau tidak, kuncinya terletak pada ilmu pedang sakti ini dapat dikumpulkan olahmu secara lengkap atau tidak, terkesiap Kiameng, sahutnya Hidmat, benar ucapan Pamanwi, nanti setelah aku temui suhu dan menyembuhkan penyakit nonain, segera aku anggap merebut kembali ke 180 patung emas ini sebagai tugas utama, untuk merebut kembali ke 180 buah patung emas, aku merasa ada suatu akal, kata Wiholojin. Kiameng mengangguk dan tersenyum, aku kira tanpa penjelasan Pamanwi pun aku tahu apa akal itu, bagus jika begitu, aku doakan usahamu lekas tercapai dan sukses, kata Wiholojin. Kiameng mengeluarkan sebuah granat berasap pedas dan diserahkan kepada kakek itu, katanya, inilah granat asap pedas buatan Sembisin Ong, bila malam ini terjadi sesuatu di luar dugaan, boleh Pamanwi menggunakan granat ini untuk meloloskan diri, Wiholojin menerima granat itu, sembari mengamatinya ia coba tanya, dan kau huntan buatan Saihoatu itu masih kau pegang berapa biji tidak ada lagi, sudah habis, jawab Kiameng. Dan granat asap pedas seperti ini hanya tersisa sebuah ini saja, jika begitu, mengapa tidak kau tahan untuk digunakan sendiri, bila mana musuh yang muncul malam nanti terdapat Duta Tian Ong Pang nomor 1 atau nomor 2, aku pikir akan aku hadapi salah satu di antara mereka untuk mengujinya, ingin aku tahu Leng Siou Kiam Hiap Ciong Litian Liyong berhasil merobohkan lawan lebih dulu atau diriku. Nanti Pamanwi boleh mengintip dari samping, apabila melihat keadaan agak gawat, silakan melemparkan granat bertabir asap pedas ini, dengan demikian tentu kami dapat lolos dengan aman, Wiholojin mengangguk dan menerima granat asap pedas itu, katanya pula, jika tidak ada sesuatu yang tak terduga, aku yakin yang akan berhasil mengalahkan musuh adalah dirimu, dan yang kalah ialah Ciong Litian Liyong, itu pun tidak tentu, ucap Tiameng. Konon di antara ketiga anak dan ketiga murid Tiamong Ciong Licin, kepandayan Ciong Litian Liyong inilah yang paling tinggi, mungkin betul, namun aku percaya betapa hebatnya Ciong Litian Liyong tetap takkan melebihimu, kata Wiholojin. Mungkin juga belum tentu, ujar Tiameng. Guru ternama tentu melahirkan murid pandai. Jika Ciong Licin juga lebih unggul setingkat daripada guruku, mana mungkin kepandayan ku lebih tinggi daripada Ciong Litian Liyong. Kau tahu, pertemuan para tokoh persilatan dahulu itu juga aku hadiri dan menyaksikan pertandingan yang berlangsung, aku lihat gurumu yang tidak sampai hari mengalahkan Ciong Licin, hanya itu saja soalnya, tutur Wiholojin tersenyum. Ya, pernah juga aku dengar hal ini cuma ada satu kali aku tanya suhu, namun aku justru didamprat. Oleh suhu, katanya kalau sudah kalah ya mengaku kalah, kenapa mesti pakai alasan dan mengemukakan hal-hal yang merugikan namun orang lain justru. Begitulah pribadi gurumu yang luhur itu, setiap kali bila dia membantu orang, sedapatnya dia berbuat di luar tau pihak lain, begitulah setelah mengobrol sampai sekian lama, tampaknya hari sudah mulai gelap, mereka lantas meninggalkan hotel setelah bersantap malam lalu berangkat menuju Nyo Chioh. Setiba di tepi danau itu hari pun sudah gelap. Mereka mendapatkan hutan cemarah hitam yang disebut Ciong Litian Liyong, selagi mereka hendak melompat ke atas pohon, tiba-tiba dari tanah lapang di tengah hutan sana berkumandang suara orang mendengus, hehehe, ini benar kedatangan kalian berdua itulah suara si duta nomor satu, Wiho Lojin dan Kiameng terkejut, cepat mereka sembunyi di balik pohon. Hal ini sungguh tak terduga oleh mereka. Sebab umumnya pertandingan di malam hari antara tokoh persilatan kebanyakan berlangsung pada waktu tengah malam. Padahal sekarang hari baru saja gelap, dan duta nomor satu dan nomor dua ternyata sudah menunggu di dalam hutan. Yang lebih aneh adalah, begitu mereka berdua masuk ke dalam hutan dan masih berjarak puluhan meter dari tanah lapangan itu, ternyata pihak lawan sudah lantas tahu kedatangan mereka berdua, Dua, entah mengapa bisa terjadi demikian? Selagi mereka heran dan kejut, terdengar si duta nomor satu terkekeh dan berucap lagi, kenapa memangnya untuk apa kalian main sembunyi di balik pohon? Kalian yang satu adalah tokoh tertua dunia persilatan, seorang lagi adalah murid kesayangan Kiam Ho, masakah kalian tidak berani muncul secara terang-terangan mendengar begitu? Kiam Meng tahu kedatangan mereka berdua malam ini jelas sudah dalam perhitungan pihak lawan. Maka ia pun tidak perlu main sembunyi lagi, segera ia keluar dari tempat sembunyinya dan menuju ke tanah lapang sambil berkata, Haha, peran utamanya kan belum datang, kalau kalian ingin lekas mampuskan juga tidak perlu tergesa-gesa karena Kiam Meng sudah mendahului menampakan diri, terpaksa Weiholojin mengiringinya menuju ke sana. Si duta nomor satu terbahak-bahak, Hahaha, sungguh lucu. Memangnya kau kira siapa yang menjadi peranan utama malam ini Kiam Meng berhenti di tepi tanah lapang? Jawabnya, kalian berjanji dengan Leng Siu Hiap Kiam Chiong Li Tian Leong untuk bertanding di sini bukan kembali si duta nomor satu tergelak, lalu mengjeleng kepala dan menjawab, Tidak, peran utama malam ini justru adalah dirimu, Oh, apakah Chiong Li Tian Leong tidak jadi hadir? Tanya Kiam Meng Melengong. Juga tidak, sahut si duta nomor satu dingin. Saat ini mungkin Chiong Li Tian Leong lagi kelonan dengan bininya di rumah mereka di H.O.G. San, baru sekarang Kiam Meng menyadari duduk perkaranya, ia menyengir dan berkata, Sungguh ilmu menyamar yang hebat, siapakah kiranya yang menyamar sebagai Chiong Li Tian Leong Siang tadi ialah aku ini, tukas si duta nomor dua. Itu namanya senjata makan Tuhan, sambung si duta nomor satu, biasanya kamu suka main samar-menyamar, maka kami pun menggunakan caramu itu untuk menjebak dirimu. Malam ini akan kami gunakan kepala kalian berdua sebagai sesaji arwah duta nomor tiga pang kami, sedapatnya Kiam Meng menenangkan diri, ucapnya dengan tertawa, baiklah, tentu takkan aku bikin kecewa kalian. Cuma sebelum bertempur aku sangat ingin tahu sedikit persoalannya, entah kalian berani memberi penjelasan atau tidak. Kamu ingin tahu urusan apa tanya si duta nomor satu. Apakah pang cu kalian yang membunuh ke delapan belas tokoh dunia perselatan itu betul, rasa juga tidak ada gunanya biarpun aku menyangkal, kata si duta nomor satu. Akan tetapi ketiga orang yang ikut pergi ke daerah biadab di selatan bersama pang cu kalian itu justru selalu menyangkal hal ini, sungguh sangat menggelikan hektometer, apalagi yang hendak kau tanyakan jengek si duta nomor satu. Di antara ke delapan belas tokoh yang terbunuh itu dua belas di antaranya adalah ketua berbagai aliran dari perguruan besar, namun betapa hebat kepandayan mereka toh pernah dikalahkan oleh Kiam Meng Chiong Li Chin dan Guruku, bahkan tokoh seperti Tok Pi Sin Kun Pau Tian Gun Danit Sik Sin Kai saja lebih liai daripada mereka lantas untuk apa pang cu kalian juga membunuh mereka, ini merupakan suatu rahasia yang tidak dapat dikatakan kepada orang luar, jawab si duta nomor satu. Perlahan Kiam Meng mulai melolos pedang yang tersandang di punggung, ucapnya dengan tersenyum, Nah, sudah selesai pertanyaanku, sekarang siapa yang ingin mampus daulu si duta nomor dua juga melolos pedang dan melangkah maju, katanya, biarlah aku belajar kenal denganmu, Kiam Meng melirik hina sekejap padanya, lalu menoleh dan bertanya kepada si duta nomor satu, sutemu ini pernah mengalahkan ketua perguruan besar mana ketua Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai, tutur si duta nomor satu. Wah, lihai juga, ujar Kiam Meng dengan dan entah diperlukan berapa jurus berhasil tidak banyak, pokoknya tidak melampaui seratus jurus, ucap si nomor satu. Jika begitu, dalam dua puluh jurus aku aku kalahkan sutemu ini, ucap Kiam Meng. Hahaha, sungguh tidak nyana Kiam Ho mempunyai seorang murid yang suka omong besar tanpa tahu malu, jengek si duta nomor satu dengan terbahak. Kiam Meng hanya tersenyum saja, bukti lebih penting daripada cuma omong kosong, boleh kau lihat saja nanti mestinya si nomor satu hendak bergebrak dengan Wiholojin sekaligus, karena ucapan Kiam Meng itu, ia melangkah mundur dan berkata, baiklah, boleh mulai Wiholojin cukup kenal kemampuan Su Kiam Meng, ia tahu anak muda itu paling banter hanya menempur sama kuat dengan lawan, sekarang Kiam Meng menyatakan akan mengalahkan lawan dalam dua puluh jurus, betapapun ia heran dan kuatir, ia coba melirik Kiam Meng dengan sorot metu sanksi dan bertanya dengan suara lirih, apakah benar aku atasi dia Kiam Meng mengangguk perlahan, segera ia mendesak maju dengan pedang terhunus. Apakah benar anak muda ini yakin akan mengalahkan lawan dalam dua puluh jurus? Tidak, sama sekali ia tidak punya pegangan apapun. Namun dia sudah bertekad, apapun jadinya dia harus mengalahkan lawan dalam dua puluh jurus saja. Alasannya yang memaksa omong besar dan mengambil keputusan begitu adalah karena ia pun tahu Wiholojin jelas bukan tandingan salah seorang duta itu, apabila kedua pihak empat orang bertarung sekaligus, tentu Wiholojin sukar terhindar dari nasib buruk, sebab itulah terpaksa ia omong besar supaya si duta nomor satu merasa bingung dan heran, dengan demikian orang dapat ditipu untuk menonton saja di samping, lalu ia sendiri akan bertindak mati-matian dengan segala care untuk menang dalam dua puluh jurus dan membunuh si duta nomor dua, dengan demikian pula barulah dapat menghindarkan Wiholojin dari rengutan maut. Biarpun muluk-muluk care berpikirnya, namun care bagaimana menyerempet bahaya untuk memperoleh kemenangan, sedikit dia tidak punya rencana, yang ada cuma nekat saja. Begitulah ia mendekat lawan dengan senjata terhunus. Sebaliknya si duta nomor dua juga melangkah maju dengan pedang terangkat, jarak kedua pihak semakin dekat dan keduanya mendadak sama berhenti, empat metu saling tatap dan mulai memasuki ketegangan antara menyerang dan bertahan. Keduanya terus saling tatap sekian lama, mereka mulai menggeser langkah dengan perlahan, masing-masing sama mencari peluang untuk melancarkan serangan kilat. Keduanya mempunyai pikiran yang sama, yaitu sekali mulai menyerang harus memberi pukulan fetal terhadap lawan. Suasana terasa tegang di hutan cemarah hitam itu, yang menyaksikan pun ikut menahan cepat. Meski pada wajah si duta nomor satu memakai kedok tipis, namun dari sorot matanya tetap terlihat rasa tegang, sebab ia lihat metu sukiya meng memancarkan cahaya yang sangat teguh dan mantap, ia merasa kalau anak muda itu tidak yakin akan menang sebagaimana dikatakannya tadi tentu takkan omong besar bahwa dalam 20 jurus akan mengalahkan sutenya. Wiho Lojin juga sangat tegang selama hidupnya sudah banyak juga adegan tegang yang pernah dilihatnya, namun keadaan seperti malam ini sungguh baru pertama kali dilihatnya. Dengan sendirinya ia sangat berharap sukiya meng akan menang, namun ia tahu mutlak anak muda itu takkan mampu berhasil dalam 20 jurus, sebab seorang yang mampu mengalahkan berbagai ketua perguruan besar, betapa tinggi kungfunya tentu dapat dibayangkan, sekalipun kiam mong dan kiam ho juga belum tentu mampu mengalahkannya dalam 20 jurus, apalagi sukiya meng. Sebab itulah Wiho Lojin sangat khawatir bagi sukiya meng. Sekonyong-konyong kedua pihak saling geberat. Hampir pada saat yang sama kedua orang sama melancarkan serangan kilat. Terlihat sinar pedang berkelebat, terlihat pedang si duta nomor 2 menusuk ke perut sukiya meng, sebaliknya ujung pedang kiam meng juga menyambar ke ulu hati lawan. Bila mana serangan kedua orang diteruskan, maka akibatnya kedua pihak akan sama-sama terluka, namun pedang kedua pihak mendadak ditarik kembali bersama, habis itu kedua orang serentak melancarkan serangan lagi, yang seorang mengarah bagian bawah, yang lain menusuk bau. Kering, akhirnya pedang kedua pihak beradu juga dan menimbulkan suara nyaring. Pada saat kedua pedang saling bentur mendadak tubuh kiam yang mendak ke bawah, menyusul ke lima jari yang mencengkeram pedang mengendur sehingga pedang terbentur mencelat ke udara. Akan tetapi begitu pedang terlepas dari tangan seketika juga tangan kiri melolos belati yang terselit dalam bajunya. Dengan sendirinya si duta nomor dua tidak menyangka sukiya meng adalah lawan empuk begini, baru terbentur segera senjata terpental. Seketika ia jadi melengong sendiri. Padahal waktu itu ia gunakan tenaga sepenuhnya untuk membentur pedang lawan, begitu pedang kiam yang terpental, selagi ia hendak menusuk lagi, tapi sebelum pedang sempat ditarik kembali, tahu-tahu sukiya meng sudah mendesak maju di bawah pedangnya. Seketika ia pun merasakan gelagat tidak menguntungkan, cepat ia hendak melompat mundur, namun sayang, sudah agak kasip, seret, belati kiam yang sempat menyayat paha kanannya dan menimbulkan luka yang cukup dalam dan panjang, seketika darah berceceran, ia menjerit kesakitan. Kejadian ini mungkin tidak tersangka oleh siapapun, sebab pertarungan baru berlangsung dua kali gebrak dan kalah menang sudah terlihat jelas. Selagi kiam yang hendak menambai sekali tikam lagi, mendadak serangkum angin dasyat menyambar tiba. Dengan sendirinya angin pukulan dasyat ini dilontarkan si duta nomor satu demi untuk menyelamatkan kawannya. Betapa cepat serangan itu terpaksa sukiya meng terpaksa harus mengurungkan tikamannya dan melompat ke samping. Kesempatan itu segera digunakan oleh si duta nomor dua untuk melompat mundur. Ia merasa terjebak oleh akal licik sukiya meng, maka ia sangat penasaran, tapi lantaran luka paha cukup parah dan tidak sanggup bertarung itu ia hanya dapat memaki kiam yang sambil menuding, anak keparat, terhitung apa caramu bertanding itu? Memang, baru mulai bergebrak sudah sengaja membuat pedang sendiri terlepas dari cekalan, lalu menyerang lawan dengan belati, ini sudah diluar jurus melainkan tipu bertempur, tipu bertempur yang tidak pernah digunakan oleh siapapun. Ketika kiameng melompat ke samping, serentak pula ia jemput kembali pedang sendiri. Melihat si duta nomor satu tidak melancarkan serangan lebih lanjut, dengan berdiri tegak ia mendengus. Siasat pertempuran tidak ada larangan untuk memakai tipu akal, barangkali kamu belum pernah membaca kitab siasat militer. Saking murka kedua mati si duta tampak merah membaca, ia menoleh dan berteriak terhadap si nomor satu, bunuh dia, si ko, bunuh dia akan tetapi sikap si duta nomor satu justru sangat penting, terhadap akal sukiya meng yang aneh untuk merebut kemenangan itu agaknya dia cukup merasa kagum, dari hal ini ia pun merasakan bila mana malam ini ingin membereskan sukiya meng mungkin tidak mudah. Segera ia menggeser ke samping kawannya dan berucap tenang, Gopte, coba aku periksa keadaan lukamu. Setiba di depan si duta nomor dua, ia berjongkok untuk memeriksa luka paha kawannya itu. Diam-diam ia merogoh keluar segenggam jarum perak, lalu mendadak ia berputar dan ditemarkan, sambil membentak. Dengan gerakan boantian bo'ah atau hujan grimis memenuhi udara, jarum perak itu berhambur bagai hujan ke arah sukiya meng dan lihologin. Serangan ini agak diluar dugaan sukiya meng dan lihologin, keruan mereka terkejut oleh hujan jarum perak yang lembut itu, cepat mereka meloncat setingginya, kuatir pihak lawan menyerang lagi dengan senjata rahasia, sesudah mengepung di udara keduanya lantas melayang ke kanan-kiri secara terpencar. Akan tetapi si duta nomor satu tidak menyambitkan jarum perak lagi, malahan pada waktu kiameng dan lihologin hingga kembali di tanah dan menyelingap ke bilik pohon, ketika memandang lagi ke tempat semula, ternyata kedua musuh itu sudah menghilang. Rupanya si duta nomor satu itu telah kabur dengan membawa kawannya yang terluka itu. Kiameng rada melengak, segera ia lari keluar sambil berseru, lekas kejar, pamanwi namun lihologin cepat mencegahnya, tidak, jangan, lekas kembali kemari terpaksa kiameng putar balik dan bertanya memangnya kenapa, pamanwi luas hutan cemarah hitam ini ada beberapa lih, pula di tengah kegelapan malam, mengejar musuh dalam hutan sangat mudah terjebak, biarkan mereka kabur saja, kiameng tahu ucapan wihologin memang masuk di akal, terpaksa ia batalkan niatnya mengejar musuh, katanya sungguh sayang, tadi seranganku ternyata tidak mengenai bagian tubuh yang fatal, tapi malam ini kan kita yang tertipu ke sini, akhirnya dapat kau tumbangkan rencana jahat mereka, ini kan suatu hasil yang hebat, kata wihologin tertawa. Caraku bertempur tadi boleh dikatakan untung-untungan, ujar kiameng. Syukurlah sekali serang lantas kena, kalau tidak, sungguh sukar dibayangkan bagaimana akibatnya. Betul, memang juga tidak aku duga akan caramu itu, sungguh terlampau bahaya caramu itu, dan juga kurang gemilang, bukan tanya kiameng tertawa. Tidak, seperti kau katakan sendiri, siasat tidak melarang pakai tipu, pula aku paham sebabnya kamu harus bertempur mati-matian untuk mencapai kemenangan, yaitu kau khawatir pamanmu ini akan binasa nomor satu itu, betul tidak cepat kiameng menyangkal, ah, masa begitu, tidak perlu kau bohongi aku, jika bukan begitu tujuanmu, tentu tidak perlu bertempur kera begitu. Sampai di sini, ia lantas mendahului melangkah keluar hutan, katanya, marilah kita pulang saja ke kota, kiameng mengikut di belakangnya, katanya pamanwi, aku pikir malam ini juga aku temui suhu, bagaimana pendapat paman baik juga, supaya tidak sia-sia menempuh perjalanan. Wihologin mengangguk setuju. Jika begitu, biarlah aku beritahukan tempat tinggal gurumu sekarang, ia memandang ke sekeliling, lalu mendekati anak muda itu dan membisikinya tempat tinggal Tiam Holok Ching Hui di Kiu Kiong San dengan jelas. Setelah mengingatnya dengan baik, kiameng lantas memohon diri dan menuju ke selatan. Dari Neo Chi Oh ke Kiu Kiong San hanya berjarak tahun 200an li, sepanjang jalan su kiameng menggunakan gin keng untuk berlari cepat, menjelang fajar ia sudah menempuh hampir setengah jalan dan sampai di kota Hang Leng. Setelah sekedar istirahat dan isi perut di kota segera kiameng melanjutkan lagi perjalanan. Siang hari tidak dapat berlari cepat dengan gin keng, maka sehari ini hanya 50 li saja ditempuhnya, lalu bermalam di kota Tong San. Menjelang lohor hari ketiga sampai lah di adik Kiu Kiong San yang rimbun dengan pepohonan dan lereng gunung yang indah. Ia terus menuju ke arah menurut petunjuk Wihologin, sembari berjalan kiameng pun berpikir entah rahasia tempat sembunyi guru dan inang bi, yaitu Cui Hi San Ceng, apakah diketahui musuh atau tidak? Apakah akan terjadi seperti bulim teh coh tempoh hari, ketika dirinya tiba di Cui Sia San Ceng, tahu-tahu perkampungan itu sudah berubah, menjadi reruntuhan puing kira-kira setengah jam kemudian, perkampungan yang berada di tengah hutan bambu itu sudah kelihatan dari jauh, melihat perkampungan itu masih menghijau permai tanpa kurang apapun kiameng menghela nafas lega. Cui Sia San Ceng bukan tempat asing bagi Su Kiameng, sebab Ceng Chu atau kepala kampung, Tio Kiam Sian Sing Hong Keng Ting pada beberapa puluh tahun yang lampau juga seorang tokoh persilatan yang tenar, senjata andalannya pedang bambu cukup disedani baik kawan maupun lawan. Watak Han Keng Ting ini tidak suka pada harta dan pangkat, pada usia tahun 1950-an dia sudah mengundurkan diri dari dunia ramai dan tirakat di perkampungan Cui Sia San Ceng di lareng gunung Kyo Kiong San ini. Hubungan Han Keng Ting dengan Wi Holo Jin sangat karib, hal ini pernah juga kiameng dengar dari cerita sang guru, maka terhadap pribadi Tio Kiam Sian Sing Hong Keng Ting dia cukup menghormat dan mengaguminya. Setiba di depan gerbang Cui Sia San Ceng, terlihat seorang budak tua sedang menyapu daun bambu di dalam kampung, segera ia memberi salam dan menyapa, permisi lo tiang budak tua membalas hormat dan berkata, silakan masuk. Mau mencari siapa cuan muda ini aku Su Kiameng, ingin bertemu dengan guruku, Sahut Kiameng. Budak tua itu tampak berkedip-kedip dan bertanya, siapakah guru cuan muda yaitu Kiam Holok Ching Hoi Ah, mungkin cuan muda salah alamat ucap budak tua itu dengan heran. Apa? Salah alamat Kiameng jadi melengong. Apakah kau tahu di sini tempat apa? Tanya si budak tua dengan tertawa. Bukankah sini Cui Sia San Ceng Kiameng menegas dengan bingung? Betul, di sini memang Cui Sia San Ceng, si budak tua mengangguk. Tapi apakah kau tahu siapakah? Ceng cu di sini oh, apakah Ceng cu-nya bukan Tio Kiam Sian Ceng Hon Keng Ting kata Kiameng dengan agak gugup. Betul, apabila tahu Ceng cu di sini adalah Tio Kiam Sian Sing Hon Keng Ting, mengapa tuan bilang ingin menemui gurumu Kiam Holok Ching Hui dengan tegang Kiameng berkata pula, jika demikian, jangan-jangan guruku tidak pernah berkunjung kemari ya, tidak, selamanya gurumu tidak pernah datang kemari, kata si budak tua. Perasaan Kiameng sangat tertekan, ucapnya bingung, ah, mengapa suhuku tidak ke sini, padahal beliau bilang mau berkunjung kemari, si budak tua mengjeleng kepala dan tetap menyapu gumamnya, sudah lebih sepuluh tahun budak tua menghamba pada majikan di sini dan selama ini tidak pernah aku dengar ada hubungan antara majikan dengan Lok Ching Hui segala, ya, memang antara guruku dan Hon Cheng Cu tak kenal mengenal, tapi sebelum guruku datang kemari sudah dibekali surat perkenalan oleh Hui Holo Jin. Si budak tua melirik Kiameng sekejap, lalu menyapu lagi dengan tertunduk, katanya, Hui Holo Jin memang ada hubungan akrab dengan Cheng Chu kami, apakah tuan muda ini datang dari tempat Hui Holo Jin Kiameng tidak menjawab, sebab pada saat itu hatinya diliputi perasaan ngeri dan membuat sekujur badan mengkirik, pikiran pun kacau. Ia yakin, tidak mungkin Sang Guru berubah pikiran mendadak dan membawa Inang Bi ke tempat lain, tentu dalam perjalanannya ke Cui Sia San Cheng inilah dicegat musuh. Bila terjadi seperti ini, kalau Sang Guru tidak mengalami sesuatu, andaikan tidak jadi datang ke Cui Sia San Cheng, tentu juga akan berusaha memberi kabar kepada Hui Holo Jin kemana perginya, dan jika Sang Guru tidak mengirim sesuatu berita kepada Hui Holo Jin, ini menandakan beliau dan Inang Bi sudah. Ia tidak berani berpikir lebih jauh, sedapatnya ia menahan rasa takut dan dukanya, mendadak ia putar tubuh dan berlari ke bawah gunung.